Sekarang itu kalau kita bicara soal diet, banyak banget yang ditawarkan. Mulai dari catering diet, terus kemudian jenis makanannya, banyak banget ya. Sebelum kalian melakukan diet, ada banyaknya kalian berkenalan dulu dengan beberapa jenis diet yang kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan. Nah kalau jus itu, gak hanya nyegerin loh teman-teman, tapi jus juga bisa untuk detoksifikasi. Bagi sebagian wanita, kata diet tentunya sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Ya, kebanyakan pelaku diet memang dilakukan oleh kaum wanita, namun bukan berarti kaum pria tidak melakukannya juga ya. Nah ngomong-ngomong soal diet nih, banyak orang yang beranggapan kalau diet adalah proses penurunan berat badan. Padahal kalau menurut pengertian medis, diet itu sebenarnya adalah langkah yang dilakukan oleh seorang pasien untuk mengatur pola makannya secara khusus dan biasanya dilakukan atas petunjuk dokter. Diet itu sendiri tidak hanya untuk menurunkan berat badan, namun juga untuk meningkatkan berat badan. Hal tersebut bertujuan untuk menyehatkan badan. Ketahuan deh, saya lagi gak diet. Ya emang teman-teman hari ini tuh cheating day saya. Seminggu ini saya sudah melakukan diet. Dalam rangka pengen menguruskan badan maklum, sekarang udah mulai agak naik. Ini berat badan, gak baik juga ya buat penampilan. Sekarang itu kalau kita bicara soal diet, banyak banget yang ditawarkan. Mulai dari catering diet, terus kemudian jenis makanannya, banyak banget ya. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih, diet itu apa ya? Jadi diet adalah mengatur pola makan termasuk jumlah yang sehat dan juga mencakup kandungan gizi yang seimbang. Yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan asupan gizi yang benar-benar seimbang, maka kita harus mendapatkan kalori, juga nutrisi harian dari seluruh makanan sehat. Seperti buah-buahan, sayuran segar, biji-bijian, juga termasuk protein tanpa lemak. Terus kenapa diet itu menjadi hal yang penting ya? Alasannya karena organ dan jaringan tubuh kita membutuhkan nutrisi yang tepat untuk dapat bekerja dengan efektif. Anak-anak dengan pola makan yang buruk mengembangkan resiko masalah pertumbuhan dan juga perkembangan. Meningkatnya obesitas dan diabetes adalah contoh utama dari efek pola makan yang buruk. Empat dari sepuluh penyebab utama kematian di Amerika Serikat, bahkan di dunia secara langsung, dipengaruhi oleh diet, yaitu penyakit jantung, kanker, dan juga diabetes. Tuh teman-teman, diet tuh gak melulu harus untuk menurunkan berat badan. Tapi juga bisa untuk menaikkan berat badan. Nampaknya manusia ya, ada yang kurus pengennya gemuk, ada yang gemuk pengennya kurus. Ya, gak pernah puas. Tapi pertanyaan saya, diet itu memang harus ya dilakukan. Apa diet itu bisa dilakukan setiap hari? Terus efeknya apa ya? Coba kita tanya dokter yuk. Indikator pertama yang bisa kita lihat adalah dari ukuran badan atau timbangan. Nah, berat badan yang berlebih itu sudah harus membutuhkan diet khusus. Nah, yang kedua dilihat adalah dari keluhan-keluhan yang dirasa. Misalnya mulai merasakan keluhan lemas, mulai merasakan keluhan pusing, atau mulai merasakan keluhan seperti ketidakstabilan tekanan darah, ketidakstabilan kadar glukosa darah, kemudian ada perubahan profil lipida darah seperti kolesterol, itu sudah saatnya untuk memilih diet tertentu. Dan yang paling akurat sekali adalah ketika seseorang telah terdiagnosis menderita penyakit tertentu, telah ditetapkan secara medis, dan dia diperkuat dengan hasil laboratorium, maka tidak ada pilihan lain, seseorang harus melakukan diet. Ah, saya dapat poinnya teman-teman. Ternyata metabolisme tubuh masing-masing dari kita itu berbeda-beda. Jadi, gak boleh disamaratakan. Cuma pertanyaan saya sekarang adalah, gimana dengan diet yang berkembang di luar sana ya? Kan banyak banget dietnya, makanannya juga, kepringnya juga banyak. Penasaran? Pembahasannya ada setelah segmen ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di One Day Food. Saya punya resep nih, cara membuat krips di rumah. Disiapkan ya catatannya. Jadi, pertama-tama bahan yang dibutuhkan, siapkan 100 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioca, garam, vanila bubuk, 1 butir telur ayam, 2 sendok makan gula pasir, dan air kurang lebih 1,5 gelas. Kemudian, untuk isiannya gunakan pisang dan meses. Dan juga bisa menggunakan susu kental manis. Caranya, kocok telur dicampur setengah sendok teh garam, vanili, dan gula pasir. Kocok sampai halus. Kemudian, masukkan semua tepung jadi satu. Lalu, tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk sampai benar-benar halus. Panaskan wajan menggunakan mentega agar tidak lengket. Kemudian, ambil 1 sendok adonan, lalu tambahkan potongan pisang, meses, dan susu kental manis di atasnya. Setelah itu, tunggu sampai kering. Dan setelah kering, lipat adonan seperti ini. Kemudian, kreps siap disajikan. Selamat mencoba! Sebelum kalian melakukan diet, ada baiknya kalian berkenalan dulu dengan beberapa jenis diet yang kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih telah menonton!